Intro Adalah Khairil Anwar Dengan sajak kerawang Bekasi Pernah menjadi heboh sebagai pelagia Khairil disangkakan melakukan pelagiasi Terhadap puisi The Young Dead Soldiers Karya penyair Amerika Serikat Akibal Michaelis Perkenankan saya sebagai pengamat ilmu hukum Untuk membedah kedua puisi Yakni kerawang Bekasi dan The Young Dead Soldiers Dalam perspektif yuridis Mencermati kedua puisi tersebut Mengingatkan pada proses penalaran hukum Yang bertumpu atas aturan berpikir Yang dikenal dengan logika Penggunaan logika ilmu hukum Mengandung ciri khas Antara lain Berkenaan dengan hakikat hukum Hakikat hukum sebagai norma Merupakan pedoman perilaku Dalam hidup bermasyarakat Norma perilaku Tidak hanya hukum Atau norma positif Tetapi juga norma lainnya Misalnya Norma moral Sebelum masuk pada kedua puisi tersebut Dalam ilmu hukum Perlu dikemukakan tentang norma positif Dan norma moral Pada norma positif Proses formalisasinya Dengan menggunakan To comply Berdimensi kognitif Itulah yang dalam bahasa hukum disebut State law Yang bersifat normatif Tekstual Atau legalistik Yang bersarakan Norma perintah Norma larangan Norma izin Dan norma dispensasi Sedangkan untuk norma moral Menggunakan To obey Berdimensi afektif Yang dalam bahasa hukum Disebut kepatutan Yang bersaranakan Norma moral Dan agama Materi muatan kedua puisi Baik Kerawang Bekasi Maupun The Young Death Soldiers Memiliki telma yang sama Yakni Tentang perjuangan Dan berharap nantinya Akan mendatangkan perdamaian Sementara itu Penokohan dalam kedua puisi itu Berbeda Dalam Kerawang Bekasi Tokohnya adalah Para pahlawan Indonesia Sedangkan dalam The Young Death Soldiers Adalah sosok prajurit muda Dimana para tokoh Dalam kedua puisi tersebut Berusaha merebut Kemerdekaan Kerawang Bekasi Karya Hairil Anwar Kami yang kini Terbaring Antara Kerawang Bekasi Antara Kerawang Bekasi Tidak bisa teriak Merdeka Dan Angkat senjata lagi Tapi Siapakah yang tidak Mendengar deru kami Terbayang kami maju Berdekat hati Kami 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 bicara padamu Dalam hening Di malam sepi Jika Dada rasa Hampa Dan jam dinding Yang berdekat Kami Mati muda Yang tinggal tulang Diliputi debu Kenang Kenang Kenanglah Kami Kami sudah Coba Apa yang Kami bisa Tapi Kerja Belum Selesai Belum Apa Apa Kami sudah Beri Kami Punya Jiwa Kerja Belum Selesai Belum Bisa Memperhitungkan Arti Empat Lima Ribu Nyawa Kami Cuma Tulang Berserakan Tapi Adalah Kebunyaan Kaulah Lagi Yang Tentukan Nilai Tulang Tulang Yang Berserakan Ataukah Jiwa Kami Melayang Untuk Kemerdekaan Kemenangan Dan Harapan Atau Tidak Untuk Apa-apa Kami Tidak Tahu Kami Tidak Bisa Berkata Kaulah Sekarang Yang Berkata Kami Bicara Padamu Dalam Hening Di Malam Sepi Jika Dada Rasa Hampa Dan Jam Dinding Berdetak Kenang Kenanglah Kami Teruskan Teruskan Jiwa Kami Menjaga Bung Karno Menjaga Bung Hatta Menjaga Bung Sahrir Kami Pajurit Muda Yang 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 Telah Mati Dan Tak Dapat Bicara Tetapi Mereka Didengar Di rumah-rumah Sunyi Siapa Yang Tidak Mendengar Mereka Mereka Dalam Diam Berbicara Padamu Di Malam Hari Dan Ketika Jam Dinding Berdetak Mereka Berkata Kami Masih Muda Kami Telah Mati Ingatlah Kami Mereka Berkata Kami Telah Bekerja Apa Yang Kami Dapat Tetapi Sampai Selesai Kerja Belum Apa Apa Mereka Berkata Kami Telah Memberikan Jiwa Kami Tetapi Sampai Selesai Tak Seorang Pun Tahu Pengorbanan Kami Mereka Berkata Kematian Kami Bukan Milik Kami Kematian Itu Milik Mu Kematian Itu Berarti Bila Engkau Memberi Arti Mereka Berkata Baik Kehidupan Dan Kematian Kami Untuk Perdamaian Dan Sebuah Harapan Baru Atau Tidak Untuk Apa Apa Kami Tidak Dapat Berkata Itu Kamu Yang Harus Berkata Ini Mereka Berkata Beri Beri Mereka Keinginan Mereka Beri Mereka Sebuah Akhir Peperangan Perdamaian Yang Sesungguhnya Beri Mereka Sebuah Kemenangan Dalam Akhir Peperangan Perdamaian Yang Abadi Beri Mereka Keinginan Mereka Kami Masih Muda Mereka Berkata Kami Telah Mati Ingatlah Kami Pada Puisi Kerawang Bekasi Sifat Normatif Tekstual Atau Legalistiknya Dalam Alur To Comply Terlihat Pada Baik Puisi Kami Yang Kini Terbaring Antara Kerawang Bekasi Tidak Bisa Teriak Merdeka Dan Angkat Senjata Lagi Dan Selanjutnya Diakhiri Dengan Kenang Kenanglah Kami Yang Tinggal Tulang-tulang Diliputi Debu Beribu Kami Terbaring Antara Kerawang Bekasi Sementara Itu Puisi The Young Dead Soldiers Sifat Kepatutan Dalam Alur To Obey Tampak Pada Baik Puisi They Say We Have Given Our Lives But Until It Is Finished No One Can Know What Our Lives Cave They Say Our Death Are Not Ours They Are Yours They Will Mean What You Make Them Berdasarkan Logos Delikti Puisi Kerawang Bekasi Dibuat Hairil Anwar Yang Terinspirasi Peristiwa Pertempuran Melawan Belanda Perjuangan Para Pejuang Bangsa Dalam Menghadapi Musuh Dan Menjaga Tokoh Negara Dipimpin Oleh Kiai Haji Nur Ali Mereka Gugur Dalam Usaha Menciptakan Perdamian Dan Upaya Memperoleh Kemerdekaan Berlangsung Di Rawagede Pada Tahun 1945 Sama Halnya Dengan Kerawang Bekasi Puisi The Young Dead Soldiers Akibat Makles Terimpirasi Atas Kejadian Perang Dunia Kedua Ia Mengambarkan Keinginan Para Prajurit Untuk Dikenang Dan Keinginan Lain Seperti Mendapatkan Perdamian Kejayaan Seusai Perang Melangkah Bada Tempus Lekti Kedua Puisi Baik Rawang Bekasi Yang Ditulis Oleh Haril Anwar Maupun The Young Dead Soldiers Terdapat Persamaan Dalam Tempus Deliktinya Yakni Tahun 1948 Sayangnya Kedua Puisi Tersebut Tidak Diketahui Secara Pasti Bulan Dan Tanggal Pembuatannya Sehingga Secara Yuridis Akan Sulit Untuk Diketahui Siapa Yang Lebih Dulu Menciptakan Puisi Tersebut Dalam Ilm Hukum Dikenal Istilah Mutatis Mutandis Istilah Ini Digunakan Pada Saat Membandingkan Dua Situasi Dengan Variable Yang Berbeda Untuk Hukum Dipelajari Hakikat Hukum Hakikat Hukum Secara Mendalam Yaitu Dengan Kajian Filsafat Hukum Filsafat Hukum Cabang Dari Filsafat Yang Mempelajari Hukum Yang Benar Atau Dapat Juga Dikatakan Filsafat Hukum Merupakan Pembahasan Secara Filosofis Tentang Hukum Sering Juga Diistilahkan Lain Dengan Jurisprudens Adalah Ilmu Yang Mempelajari Hukum Secara Filosofis Yang Obeknya Dikaji Secara Mendalam Sampai Pada Inti Atau Dasarnya Yang Disebut Hakikat Filsafat Hukum Dalam Menyikapi Masalah Kita Diajak Untuk Berpikir Kritis Dan Radikal Atau Dalam Artian Kita Diajak Untuk Memahami Hukum Tidak Dalam Arti Hukum Positif Semata Hal Ini Tidak Akan Mampu Memanfaatkan Dan Mengembangkan Hukum Secara Baik Kedua Kedua Pusik Tersebut Secara Untologi Hukum Mengarah Pada Hubungan Norma Hukum Dan Norma Moral Hal Ini Terlihat Dalam Kerawang Bekasi Pada Baik Atau Jiwa Kami Melayang Untuk Kemerdekaan Kemenangan Dan Harapan Atau Tidak Untuk Apa Apa Kami Tidak Tau Kami Tidak Bisa Berkata Kaulah Sekarang Yang Berkata Dan Dalam The Young Dead Soldiers Terlihat Pada They Say We Leave You Our Death Give Them Their Meaning Give Them An End To The War And A True Peace Give Them A Factory That Ends The War And The Peace Afterwards Give Them Their Meaning Purihan Di Atas Dapat Direkomendasikan Bahwa Kedua Pusi Baik Kerawang Bekasi Maupun The Young Dead Soldiers Terdapat Perbedaan Meskipun Slight Different Yakni Terletak Pada Penalaran Hukumnya Juga Dalam Hal Filsafat Hukumnya Yakni Ontologi Yang Mempelajari Hakikatnya Yang Mempelajari Materi Muatan Nilainya Serta Epistemologi Yang Mempelajari Apa Yang Berhubungan Dengan Pernyataan Sejauh Mana Pengetahuan Mengenai Hakikat Yang Fundamental Haro